Intro Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel IPL Movie One Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul My Boss My Hero Dimana film ini akan mengisahkan ketua gangster yang menyamar menjadi anak sekolah Untuk bisa menjadi kepala gangster Oke, tak usah berlama-lama lagi daripada kalian penasaran Mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya Film ini akan menceritakan seseorang yang bernama Dusik Dia adalah seseorang yang mempunyai jabatan tinggi di antara gangster yang ada di Seoul Suatu ketika dia memperluas wilayahnya di Seoul Yang mana hal itu, pimpinan para gangster makin menyukai Dusik Namun hal itu sedikit ditentang ketua-ketua yang lain ketika Dusik akan menjadi pimpinan di daerah Huyobung Dikarenakan Dusik tidak lulus sekolah SMA Jadi kebanyakan dari anggota-anggota gangster di sana mereka tidak sekolah Sehingga pengetahuan di bawah rata-rata manusia Bahkan Dusik yang ditanya tentang alamat emailnya Malah menjawab alamat rumahnya Ini adalah Kim Sang Du Adalah tangan kanan dari Dusik yang cukup berpendidikan Sedangkan ini adalah Daigari Manusia yang bodohnya tidak tertolong Dan selalu sok tahu Dia hanya mengerti tentang perkelahian saja Dari sinilah Dusik akhirnya memutuskan untuk mendaftar sekolah Agar bisa mendapatkan ijazah SMA Dan beberapa tugas pun diberikan kepada Daigari untuk menjaga gengnya Namun dengan sifat IQ yang di bawah rata-rata Daigari malah mengira bahwa Dusik akan dipenjara Kim kemudian menemukan sekolah swasta yang menurutnya sekolah itu cukup bagus Yakni SMA Sanjun Dusik bisa masuk ke sekolah itu dengan persyaratan Bahwa ia harus memberikan sumbangan ke sekolah itu Datanglah di mana pada hari pertama Dusik sekolah Dia memutuskan untuk turun di pinggir jalan Yang mana bisa dikatakan jarak masih cukup jauh dari sekolahnya Hal itu agar bertujuan agar Dusik tidak terlalu mencolok Namun tiba-tiba Dusik kebingungan Melihat anak-anak yang lain berlarian menuju sekolah Ia pun sontak juga ikut berlari tanpa tahu apa yang terjadi Tiba-tiba ia melihat dompet seseorang cewek yang terjatuh dan bergegas untuk mengambilnya Karena hal itulah membuat Dusik terlambat masuk sekolah Ternyata mereka berlarian karena sudah tahu akan terlambat masuk sekolah Bahkan beberapa teman lainnya dihukum Karena Dusik dipukul salah satu guru karena keterlambatannya tersebut Daigari yang mengawasi bosnya bersekolah itu tidak terima dengan perlakuan guru tersebut Namun Kim menenangkannya karena itu bisa mengacaukan semuanya jika mereka turun tangan Kemudian kita akan diperlihatkan dengan seseorang cewek dan cowok gemulai Yang sedang berdandan di kamar mandi Kemudian ketika Yun Joo ingin masuk ke toilet Tiba-tiba keluar cewek yang diduga merokok di dalam toilet Dan terjadilah perkelahian di antara mereka karena mereka saling tidak terima di ejek Dari kejadian itulah membuat mereka semua dibawa ke ruangan guru untuk mendapatkan hukuman Namun sayangnya kelompok dari Yun Joo yang mendapatkan hukuman Sedangkan kelompok dari Ji dibebaskan Jam masuk sekolah pun dimulai Dusik sangat terlihat gugup di hadapan siswa-siswa lainnya Sampai ketika Dusik disuruh memperkenalkan dirinya Dia malah menanyakan apakah kalian sudah makan Jelas saja membuat siswa lainnya bingung mendengar hal itu Di sekolah Dusik selalu mendapatkan bulian oleh preman di kelasnya Yang diketuai oleh Barbarie Dia selalu meminta uang kepada Dusik Dusik tidak pernah melawan akan hal itu Ia selalu menerima bulian itu Meskipun sebenarnya Dusik sudah kesal Semua itu ia lakukan agar tidak mendapatkan masalah di sekolahnya Dan bisa lulus sekolah tepat pada waktunya Suatu hari Dusik lupa membawa makan siangnya Sehingga meminta Kim untuk mengantarkannya Dan ketika Kim mengantarkan makanannya Tanpa sengaja ia bertemu dengan guru cantik yang bernama Lee Kim pun jatuh cinta pada pandangan pertama Dan guru tersebut mengajaknya untuk makan siang Para guru sedang melakukan rapat Yang mana mereka membicarakan bahwa keuangan SMA Sangju sedang bermasalah Dan juga dikabarkan bahwa divisi urologi mengalami penurunan dari segi pemasukan Oleh karena itu setiap siswa laki-laki yang belum sunat Diminta menggunakan jasa rumah sakit tersebut Dan tentu saja itu tidak gratis Para siswa laki-laki pun melakukan sunatan massal di rumah sakit sekolahnya Dan ketika giliran Dusik Para dokter pun kaget melihat si otong Dusik banyak rambut lebat warna-warni Dan lebih parahnya lagi Para dokter tersebut lupa memberikan obat bios sakit kepada Dusik saat disunat Jelas saja Dusik pulang sekolah dengan keadaan sempoyongan Dibes saat perjalanan pulang Tanpa sengaja ternyata ada seseorang gangster lain Yang melihat Dungsik sedang memakai seragam sekolah Dan ia pun untuk segera melaporkan hal itu kepada bosnya Keesokan harinya di sekolah Para preman di kelasnya Dungsik Tidak sengaja melihat keseksian dari guru Li Ketika di kelas bahasa Inggris Dungsik telah mengerjakan semua PR-nya dengan benar Sehingga buat guru Li kagum Padahal PR tersebut telah dikerjakan oleh Kim Kim mengaku kepada Dusik bahwa ia sedang berkuliah saat ini Namun ketika Dungsik menelpon ayahnya dan menanyakan tempat kuliah Kim Ternyata Kim tidak berkuliah Bahkan ia juga sempat diusir dari sekolahnya Karena mengetahui hal itu Dusik marah kepada Kim Namun tiba-tiba preman kelasnya melihat Dusik dan menghampirinya Dusik yang tidak mau rahasia yang terbongkar Tetap rela dibully oleh Barbarie Esoknya di sekolah beberapa anak sekolah Dimarahi oleh wakil kepala sekolah Karena mereka belum membayar uang albumi sudah Tiba-tiba Mr. Cho datang dan menyuruh mereka semua duduk Kemudian diperlihatkan kepala sekolah sedang marah Dikarenakan nilai matematika Ji jelek Yang mana guru matematika itu adalah Mr. Cho Dan Ji juga sedang mendapatkan masalah di kelas bahasa Inggrisnya Dikarenakan tidak memperhatikan pelajarannya dan menentang guru Li Dari kejadian itulah dia mengaduk kepada orang tuanya Sehingga orang tuanya datang ke sekolah dan menampar guru Li Terjadilah perdebatan di ruangan guru Yang mana Mr. Cho mendukung penuh guru Li Dikarenakan memukul adalah hal wajar untuk mendidik siswanya Sedangkan wakil kepala sekolah membela orang tua Ji Dari kejadian inilah Mr. Cho disidang oleh kepala sekolah Dan mengetahui bahwa mereka membela orang tua Ji Serta memanjakan Ji di sekolah Itu dikarenakan ayah Ji ini merupakan orang yang berkontribusi terhadap keuangan di sekolah itu Di sisi lain kita akan diperlihatkan orang aneh yang selalu merekam kejadian di sekolah Tiba-tiba ia buka baju dan memperlihatkan si Otong kepada siswa di kelas itu Dan mereka pun dengan bahagia menontonnya Sampai-sampai mereka tak bisa menahan tawa ketika Mr. Cho sedang mengajar Namun siapa sangka Mr. Cho ingin memberikan pelajaran kepada Barbarie Dia malah mendorong dan mengancam Mr. Cho Dusik yang sudah tertahan dengan kelakuan Barbarie Langsung meluapkan kesalahannya dan menghajar habis-habisan Barbarie Semua itu dilakukan Dungsik karena tidak terima jika guru diremehkan seperti itu Dari sinilah Barbarie takut dan tunduk kepada Dusik Bahkan ketika mereka berdua sedang asik mengobrol Tiba-tiba datang siswa dari sekolah lain untuk menghajar Barbarie Dikarenakan Barbarie telah mengambil uang mereka Dusik yang tanpa segan langsung menghajar segerombolan siswa itu dengan mudah Keesokan harinya giliran guru li yang disidang oleh kepala sekolah Kepala sekolah mempermasalahkan nilai-nilai bahasa Inggris siswanya yang pada hancur semua Sambil merabar-rabar payudara guru li, kepala sekolah menesahati guru li Namun dengan spontan guru li langsung mengundurkan diri dari sekolah itu Kemudian Mr. Cho memanggil Yun Jun untuk memberikan nasihat Agar lebih giat lagi untuk belajar dan mengurangi waktu bermainnya Jadi Mr. Cho ini sangat memperjuangkan Yun Jun Dikarenakan Yun Jun adalah anak yang pintar dan ingin melanjutkan kuliahnya setelah SMA Dimana Yun Jun harus mendapatkan nilai-nilai bagus Agar mendapatkan beasiswa masuk ke perguruan tinggi Namun ketika tidak disangka ketika Daigari menyewa para cewek-cewek PSK untuk menemani makan Dungsik Dan yang lainnya ternyata salah satunya itu adalah Yun Ju Mereka berdua kaget dengan kejadian ini Yun Ju terpaksa melakukan hal itu dikarenakan agar mendapatkan uang untuk bisa melanjutkan kuliahnya Dungsik pun menceritakan semua kejadian-kejadian di sekolahnya kepada Kim Bahwa siswa-siswi di sana selalu dipungut biaya Dan kemudian Kim pun marah ketika mengetahui Guru Lee jadi korban kekerasan orang tua siswanya sendiri Besoknya di sekolah para siswa mendapatkan kabar kalau Mr. Cho akan dikeluarkan dari sekolah itu Sontak mereka pun sedih mengetahui hal itu Kemudian tibalah para guru keluar dari sekolah itu Mereka pun berkemas-kemas dari sekolah itu Dan juga terlihat Yun Ju sedang di depan komputer Yang mana dilihat wakil kepala sekolah Setelah Kim mencari informasi lebih dalam Akhirnya ia menemukan bahwa sekolah Sang Jun dikuasai oleh salah satu gangster di Myongbong Sedangkan kepala sekolah yang mempunyai bisnis yang mana baru-baru ini telah diambil alih oleh gangster sense Karena keluarga geng Myongdong bekerja kepada gang sense Sehingga menyebabkan kepala sekolah itu harus tunduk pada gangster-gangster tersebut Keadaan semakin memanas ketika ada seseorang mengirimkan email ke beberapa situs di negaranya Yang memberitahukan bahwa sekolahnya selalu memungut biaya-biaya setiap bulannya Dan tiba-tiba wakil kepala sekolah mengingat Yun Ju sedang berada di depan komputer sendirian kemarin Sehingga mereka menuduh Yun Ju lah pelakunya Dari sinilah kepala sekolah mendatangi Yun Ju dan menghajar habis-habisan sampai tak berdaya Di sisi lain, guru-guru yang keluar dari sekolah itu mengatakan kebusukan sekolah itu di media Bahwa mereka memilih mundur dari sekolah itu daripada harus mengungut biaya yang hanya untuk kepentingan guru itu sendiri Dan terlebih lagi, para guru itu dipaksa untuk mendongrak nilai para siswanya Bukan karena pintarnya tetapi karena uangnya Keesokan harinya, para siswa dan guru yang pro kontra dengan kebijakan sekolah itu berdemo di depan gerbang sekolah Namun mereka malah dihajar oleh gangster yang menguasai sekolah itu Dusik yang melihatnya sudah tidak tahan lagi Meskipun kelulusannya sudah beberapa bulan lagi Dusik memutuskan untuk mengambil ahli sekolah itu Dusik pun melawan para gangster itu sendirian Dan hasilnya dia hampir tak sadarkan diri setelah mendapatkan pukulan tepat di kepalanya Tak selang berapa lama anak buahnya pun datang dan terjadilah perkelahian Akhirnya mereka pun menang dan berhasil mengambil ahli sekolah itu Tetapi gangster gangan tiba-tiba muncul Untuk membalaskan kembali kekalahan mereka Singkat cerita setelah perkelahian itu terjadi Polisi pun datang dan Dusik pun dipenjara atas kejadian ini Namun siapa sangka Dusik telah menyelesaikan sekolahnya di dalam penjara Dan membuat Dusik mendapatkan ijazah kelulusannya Di akhir cerita memperlihatkan sebuah obrolan bahwa ternyata Untuk menjadi penguasa atau pimpinan tidaklah cukup ijazah SMA Dusik harus lulus sampai perguruan tinggi Dan kemudian setelah itu film pun berakhir Halo semuanya selamat datang kembali kalian di channel IPL Movie One Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul My Boss My Hero Dimana film ini akan mengisahkan ketua gangster yang menyamar menjadi anak sekolah Untuk bisa menjadi kepala gangster Oke tak usah berlama-lama lagi Daripada kalian penasaran Mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya Terima kasih telah menonton